Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun, Harverida Hendrizal, menghadiri pelantikan PKK di Kecamatan Cerminan Gedang. Harverida Hendrizal yang juga sebagai Bunda Paut Sarolangun ini melantik secara langsung 6 desa Bunda Paut di wilayah Kecamatan Cerminan Gedang pada Rabu 1 Maret tahun 2023 di Aula Kantor Cerminan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelantikan Ketua TPPKK Desa Kecamatan Cerminan Gedang, yakni 3 desa, yaitu Desa Tenda, Desa Pemuncak, dan Desa Kampung 7. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Paut Kabupaten Sarolangun, Harverida Hendrizal, melangsungkan pengukuhan Bunda Paut Desa sebanyak 6 desa, yaitu Desa Tenda, Desa Pemuncak, Desa Kampung 7, Desa Teluk Rendah, Desa Tambing Tinggi, dan Desa Sekamis. Dalam sambutannya, Harverida Hendrizal juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang dilantik, serta dikukuhkan sebagai Bunda Paut Desa, semoga amanah. Dirinya juga mengatakan bahwa di Kecamatan Cerminan Gedang, baru 2,8 persen pengimputan data Sikatis Jambi, Kabupaten Sarolangun. Dia juga mengatakan bahwa pada bulan Mei tahun 2022 lalu, Kabupaten Sarolangun mendapatkan tingkat urutan ke-7 tingkat provinsi untuk pengimputan data Sikatis Jambi. Dirinya juga mengharapkan kepada Kepala Desa dan Jamat, agar data dapat segera di-input setiap triwulan. Dia juga berpesan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang dilantik, agar segera melaksanakan semua program kerja PKK yang akan dilaksanakan di desa masing-masing. Sehingga diharapkan semua pengurus PKK bisa ikut berperan aktif dalam membangun desa, terutama untuk kemajuan desanya. Tim Liputan, Jek TV melaporkan.